Setelah menerima laporan dari masyarakat atas tumbuhan ular sancah di dalam kandang ayam milik warga, Damkar Kota Jambi langsung menerjunkan lima personilnya untuk melakukan pengevakuasian. Saat pengevakuasian tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh ular sancah itu, dikarenakan ular itu baru saja memangsa satu ekor ayam milik warga. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari menyampaikan untuk langkah penanganan dari peristiwa ini, yaitu pihaknya menggunakan grab stick dan safety tool untuk mengeluarkan ular dari dalam kandang menuju ruang terbuka. Sesampainya di ruang terbuka, mulutnya langsung dilakban agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Penyebab masuknya ular ke kandang ayam karena keadaan kandang ayam memang lembab dan berada di dekat rawah-rawah. Sementara itu, tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Mustari juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika berada di tempat yang lembab dan mengajak masyarakat agar membersihkan rumah dan menjaga agar tidak lembab. Karena hewan melata sangat suka berada di tempat-tempat yang lembab. Seperti apa nih tempat-tempat sebulan hari ini Pak? Ada pukul 11 lewat 48 kita menerima laporan dari Farga RT 22 Kelurahan Sumu Putri di mana ditemukan adanya ular biton di kandang ayam dan tim resmi kita melakukan evakuasi kurang lebih 40 menit di mana hewan biton ini panjang kurang lebih 44 meter dan berat 20 kilo setelah memangsa satu ekor ayam. Dalam kondisi pancar roba ini memang rumah tersebut berada di daerah rawah-rawah dan kami mengibang kepada usaha masyarakat untuk menjaga perumah yang sampai lembab atau gudang dibersihkan. Karena hewan-ewan melata tidak sering datang ke rumah tidak ada korban jiwa dalam pelaksanaan evakuasi ini. Awal mula ditemukannya ular itu seperti apa nih Pak? Awal mula ditemukan pada saat itu si pemilik rumah sedang ingin memberikan makanan kepada hewan ternaknya itu ayam. Begitu melihat ada ular maka mereka langsung memberikan laporan kepada pemadam kebakaran dan tidak ada perlawanan karena pada saat itu sedang habis selesai memaksa makanan ayam. Baru sepatu kali ini atau sudah sering kali di rumah tersebut? Di rumah tersebut baru kali ini, ini yang paling panjang itu 4 meter dan tidak menurut kemungkinan mungkin masih ada lagi mungkin anaknya yang sudah memamabia tapi kita tetap harus jaga-jaga. Heri Zulkifli, Cik TV melaporkan.